Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini adalah kisah Nabi Musa yang ditugur Allah karena membakar desa sumun Pada suatu masa ada kisah seorang Nabi Allah yang sedang menempuh perjalanan jauh Di tengah perjalanan sang Nabi merasa lelah Akhirnya beliau bertuduh di buah pohon dari panas matahari yang menyengan Namun tidak disangka ternyata di sekitar pohon tersebut terdapat sebuah desa sumun Nabi tersebut adalah Nabi Musa alaihi salam Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fatuh al-Bari Syarah Syahih Bukhari Sehingga hanya Nabi Musa alaihi salam beserta pengikutnya di bawah pohon Membuat para sumun merasa tidak nyaman dan terganggu Biasanya ketika sumun merasa terganggu dengan hadirnya makhluk lain di sekitarnya Ia melawan orang yang mengganggu ketenangannya Akibat merasa terganggu datanglah seekor sumun menggigit Nabi Musa alaihi salam Di tengah keadaan lelah dan lapar hadirnya sumun yang menggigit tentu membuat beliau marah Sebab Nabi juga seorang manusia Walaupun beliau mendapat kekhususan dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi tidak bisa lepas dari adanya khilaf Nabi Musa alaihi salam yang marah akibat gigitan seekor sumun Kemudian memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menjauhkan semua barang bawaannya dari pohon yang dijadikan tempat singgah Nabi Musa alaihi salam lalu membakar kawanan sumun-sumun yang ada di sekitaran pohon Termasuk tempat tinggal sumun yang ada di situ Para sumun yang sedang berjalan-jalan di desanya dan di sekelilingnya pun ikut terbakar oleh panas api yang dinyalakan oleh Nabi Musa alaihi salam Tidak terkecuali para kawanan sumun yang masih berada di lubangnya dan berada di dalam tanah yang tidak tahu apa-apa Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menunggurnya dengan berfirman Mengapa tidak seekor sumun saja? Sedangkan dalam sahih muslim, imam muslim meriwayatkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Hanya karena kamu digigit oleh seekor sumun Lalu kamu membinasakan sebuah umat yang bertasbih kepada aku Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam adalah sebuah kekhilafan Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyalahkan dan mencela Nabi Musa alaihi salam Karena yang menggigitnya hanya seekor sumun Namun beliau justru membunuh semua sumun yang ada di situ Jika memang mesti dihukum, seharusnya yang dihukum hanyalah sumun yang menggigitnya Bukan semua sumun yang ada di situ Seketika Nabi Musa alaihi salam merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya Sebab lebih menuruti nafsu amarahnya Sumun juga merupakan makhluk dan umat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap yang diciptakan oleh Allah pasti ada manfaatnya Dalam beberapa riwayat, bahkan mereka selalu bertasbih dan mensujikan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti hewan dan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala lainnya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri telah memberitahu dalam surah al-Isra ayat 44 yang artinya Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun Oleh karena itulah, soyak ianya manusia tidak boleh membunuh dan menyerang semut ataupun hewan lainnya Kecuali jika mereka memang menyakiti terlebih dahulu Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Ada beberapa hewan yang boleh untuk dibunuh Seperti cicak, anjing penggigit, kalajengking, tikus, burung gagak, dan rajawali Atau yang disebut dengan fawasyak Allah subhanahu wa ta'ala menelahkan Nabi Musa s.a.w. Sebab beliau menghukum melampaui batas ataupun berlebihan Beliau menghukum semut-semut yang tidak bersalah Dan tidak tahu apa-apa akibat kesalahan seekor semut Dalam Islam sendiri, kita berhak melawan orang ataupun hewan yang menyerang kita Walaupun hewan itu adalah hewan jina Semut tersebut menyerang dan menggigit Sehingga orang yang digigitnya menghukumnya Maka dia tidak disalahkan Akan tetapi, menghukum suma-semut yang ada di desa itu Dan membakar mereka dengan abdi Adalah sebuah hukuman yang melampaui batas Dan penuh dengan ketidakadilan Kisah tentang Nabi Musa s.a.w. Tersebut adalah salah satu dalil tentang ketidakbolehan membunuh semut Sebagaimana tidak boleh membunuh binatang lain Kecuali binatang yang menyerang dan mengganggu Selain itu, membunuh hewan dengan membakarnya hidup-hidup adalah sesuatu yang tidak dianjurkan Bahkan tidak diperbolehkan dalam Islam Sebab yang berhak mengazab dengan api hanyalah sang pemilik api Yaitu Allah s.w.t Walaupun sebelum Islam datang, hal tersebut dibolehkan Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa s.a.w. dalam kisah hidupnya tersebut adalah sebuah peringatan bahwa Allah s.w.t tidak menyukai perbuatan merusak, berlebihan, dan ketidakadilan Termasuk kepada semua makhluk ciptaan Allah s.w.t Baik itu binatang ataupun tumbuh-tumbuhan Karena tujuan diciptakannya mereka juga bahagian dari kesinambungan untuk menjaga kehidupan semua makhluk ciptaannya yang ada di bumi Termasuk kesinambungan kehidupan umat manusia Bahkan Allah s.w.t berkali-kali memperingatkan kepada para hambanya Terkait dengan berbagai perbuatan yang merusak dan perbuatan yang membawa kerusakan Di antara larangan perusakan itu adalah perusakan terhadap tanaman dan binatang Islam adalah agama yang sangat menganjurkan untuk berbuat saling mengasihi sesama makhluk Allah s.w.t Bukan hanya sebatas pada manusia tetapi juga binatang dan tumbuh-tumbuhan Karena seluruh makhluk ciptaan Allah bertasbih kepadanya Dan inilah sedikit kisah Nabi Musa yang ditugur Allah karena membakar desa semut Demikian video singkat ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Dan ada pelajaran yang bisa kita ambil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh